Saya sangat terkejut ya Saya sangat heran Melihat ibu-ibu yang datang Di pasar ini Di pasar pagi ini Beza ya Kalau di pasar pagi di Malaysia Nah bedanya pasar di Indonesia dan Malaysia juga Kita bisa lihat Itu aneh di Malaysia itu ada Di Indonesia gak ada itu guys ya Saya belum pernah lihat di pasar sini itu gak pernah lihat ya guys ya Aneh gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cang Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauwakan dari sekolah marah bahaya malah petaka Bencana daripada Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dirikas oleh teman-teman sekalian di Instagram guys ya Yaitu pasar yang ada di Indonesia Dan juga pasar yang ada di Malaysia Kita pengen tahu nih guys Pasar pagi itu identik apa sih gitu kan Nah teman-teman udah pernah lihat belum Pasar pagi yang ada di Indonesia Nah belum kan Jom kita tengok bersama Dan juga teman-teman yang ada di Indonesia Pernah lihat gak sih pasar pagi yang ada di Malaysia Nah kita sama-sama akan melihat disini guys ya Nah kita akan menonton videonya bersama Jom kita simak videonya ya Let's go Oke Welcome to my channel Bang Amir Putra Thanks for watching Subscribe guys Sebentar lagi Bang Amir Putra ini udah mencecah 5 ribu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat-sahabat kesemua Oh pasar pagi Watam pone kabupaten bone Disini tajuknya adalah di pasar pagi Malaysia Tak pernah tengok Tapi di pasar pagi Indonesia selalu ada Apa kabar? Alhamdulillah Semoga kita dikurniakan Horezki yang luas Berkah Dan berkepanjangan ya Dan berterusan Amin Dan Bertemu lagi dengan Amir Putra Dan Abang Amir pada hari ini ingin share Satu pasar pagi Ataupun pasar subuh Sampai pagi di kota Kampung saya Iaitu Kota Watam pone Namun Saya sangat terkejut ya Saya sangat heran Melihat ibu-ibu yang datang Di pasar ini Di pasar pagi ini Sebab Kebanyakan dari mereka Banyak menggunakan helm Masuk di dalam Pasar pagi ini Aku Tak pasti Apa sebab Ibu-ibu ini Memakai helmet Ataupun helm Saya tak pasti Apa sebab dia Tetapi memang Sungguh Aneh dan pelik juga ya Mungkin Apa nih Mungkin Ibu-ibu ini Terburu-buru Ingin beli barang Saya aja bang Saya aja Kalau ke pasar gitu Gak saya lepas Helm saya bang Tetap aja dipakai gitu Soalnya kalau udah dilepas Wah gimana gitu ya Sedangkan kita tuh Udah tak tinggal gitu Jadi Tak sempat buka helm lah Dan motornya pun Mungkin di Paking Tepi jalan Luas sana sahaja Mungkin dia Cepat-cepat Ataupun turbur-buruh Ingin pulang Jadi Helmetnya Cuma dipakai Tidak dibuka ya Seperti Ibu-ibu yang Pakai Helm ini Di kampung saya guys Becak ya Becak masih aktif tau Becak Masih ada lagi Ini Bapak-bapak ini Sedang menunggu penumpang Nah Ibu-ibu ini Ya Pakai helm ya Pakai helmet Dan Beza ya Kalau dipasar pagi Di Malaysia Apa yang biasa Dari sini Kalau Di Malaysia Biasanya Pakai meja ya Seperti Pasar pagi Di tempat Saya Di Malaysia Yaitu Di Taman Seri Andalas Pasar pagi Di sana Setiap Hari Sabtu Setiap Hari Sabtu Pagi Adalah Pasar pagi Di taman Seri Andalas Nah Apa yang saya Nampak di sana Para penjual Atau peniaga-peniaga Ini Sangat beratur Sangat tertata rapi Dan Semuanya Menggunakan Meja ya Saya Jarang Saya jarang Nampak Peniaga Pasar pagi Di Malaysia Diletak Saja Di tanah Di bawah Saya tak pernah Nampak Kebanyakan Di Pasar pagi Di Malaysia Ini Adalah Menggunakan Meja Mejanya pun Tinggi juga Tinggi juga Mungkin dalam Satu meter Kalau di sini Masih ada lagi Yang Cuma Meletakkan Kain Cuma Meletakkan Kain Di atas jalan Lepas itu Simpan Barang Seperti ini Simpan Jualan Seperti ini Buah-buahan Seperti ini Kalau di Pasar malam Di Tempat saya Kadang-kadang Juga Ada yang Letak Di Tanah Menggunakan Cuma Dia lapi Kain Tapi Jaranglah Kalau Penjual Makanan Sayur-sayuran Semuanya Gunakan Meja Kalau di Pasar pagi Di sini Yang Mau beli Berasnya Kenapa Mundur Ibu Buk Jangan Mundur Buk Gimana Ibu Jadi Malah Mundur Loh Eh Pakai Keji Mundur Juga Boleh Timbang Pakai Keji Dan Boleh Boleh Beli Secara Detail Seperti ini Guys Ini Video Yang Cukup Menarik Orang Jalan Biasanya Maju Ini Semuanya Mundur Seperti Yang Saya Bilan Tadi Bicak Masih Aktif Kalau Di Kampung Halaman Saya Yaitu Matam Bone Kabupaten Bone Ya Masih Ada Lagi Masih Ada Lagi Peniaga Peniaga Atau Penjual Sayur Disini Hanya Menggunakan Kain Kemudian Letak Sayur-sayuran Ataupun Bebuahan Di Atas Jalan Nah Ini Kalau Beli Beras Saya Rasa Beras Pulut Ini Boleh Beli Secara Beliter Saya Ternampak Ada Timbangan Cuma Ada Ukuran Satu Ditil Ini Beras Pulut Satu Mangkok Beras Pulut Yang Ada Yang Ini Saya Rasa Beras Yang Apa Ini Bukan Beras 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 Seperti Ini Kalau Perniaga Atau Penjual Ikan Di Kampung Saya Ini Masih Lagi Menggunakan Kain Sahaja Masih Ada Juga Yang Pakai Meja Tapi Kurang Yang Pakai Kain Lepas Letak Kain 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 Lepas Letak Ikan Sesayur Di Atas Jalan Masih Banyak Lagi Tapi Seharusnya Kalau Makanan Ini Sebaiknya Kita Gunakan Meja Meja Yang Tinggi Tinggi Seperti Kakak Aku Heran Juga Aku Pelih Juga Tengok Kenapa Pakai Helmet Helm Dalam Pasar Sedangkan Kita Tengok Di Motor Motor Disini Ada Juga Parking Motor Disini Yang Diletakkan Helmet Helm Di Atas Motor Tapi Kakak Aku Kurang Faham Aku Tak Tanya Kenapa Kakak Kenapa Ibu Pakai Helm Masuk Dalam Pasar Apakah Helm Takut Hilang Terburuk Saya Tak Pasti Apakah Terburuk Ataukah Helm Takut Hilang Saya Kurang Pastilah Dan Bagus Juga Lah Ini Kakak Yang Menjual Makanan Tadi Itu Dia Pakai Meja Yang Ini Pakai Cermin Meja Almari Cermin Bagus Juga Ini Aman Seti Tidak Ada Kuman Kuman Yang Masuk Nah Ini Guys Aku Heran Juga Unik Juga Kalau Di Malaysia Aku Memang Aku Tak Pernah Nampak Ada Ibu Ibu Macik Macik Kakak Masuk Dalam Pasar Pagi Pakai Helm Tapi Kalau Disini Ada Ramai Ramai Pakai Helm Masuk Dalam Pazar Pagi Wah Pasar Pagi Pasar Pasar Pakai Lumayan Ramai Language Pasar Pagi Pasar Pagi Pasar Pagi Padang Nek Oh Kalau Disini Itu Ikan Ikan Semua Ada Tempatnya Gitu Betul kata Bang Amir tadi bahwasannya disini itu rata-rata itu udah kayak terkonsep gitu ya, ada meja nya tinggi-tinggi sekilo apa sekarang? sekilo 25 weh makasih susah nih guys kita tengok deh siang ikan potong weh terbaik abang kepala ikan nyok-nyok kepala ikan pelotan sepinggah 15 ringgit masak kari sedap oh sedap guys oh berarti ni agak terpisah antara tempat untuk ikan dan juga tempat lainnya dapet-dapet sekilo 40 eh 36 potong jalan lah ini udah ni 36 sekilo yang ni pun 36 sekilo setahun pun 36 sekilo kalau kita lihat deh guys kalau kita lihat jadi tertatanya itu gimana parkir itu lebih jauh maksudnya ada tempat parkir sendiri jadi gak berdekatan dengan penjual peniaga jadi disini itu peniaga-peniaga semua bagus ya gak ada parkir di tengah-tengah seperti itu itu mungkin orang apa namanya ya kayak ibu-ibu kalau dilihat di Indonesia itu pake helm gitu kan sedangkan disini itu ya guys ya karena agak jauh yaudah taruh aja gitu helmnya nah biar kak ribet tempatnya 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 bunyi ayam 21 ringgit satu ekor wah ini daging daging satu pinggal lima belanjut dah siap potong siap timbang oh ada juga guys ternyata yang pake kayak ginian di Malaysia betul kata bang amir ya katanya tapi jarang gitu mungkin ya satu dua aja oke ini sotong kata 15 ringgit sekilo adik sekilo 15 ringgit yang cuma di bawah itu yang kayak tadi aja ada juga sayur kampung punya juga juga sayur eh terpisah ya tempatnya ini ada di kejah ya coke sum semua ada kat sini sayur kampung beja ya jauh ya antara pasar ikannya dan juga pasar-pasar seperti ini ya banyak kedai kat ini kenua sana buah apa ini sekilo apa sekarang eh ini buat apa yang geseh aku saya gak pernah lihat ini dari sini iyaloh ini buah apa ini 100 gram enam ringgit sekilo enam puluh oke dah habis dari kawasan basah kawasan ikan kita pergi tempat makanan enggak amat benaga kat sini oke ini bagian makanan dia oh ini bagian beda guys beda 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 ini konsepnya itu pasar tapi portable gitu ya guys ya bukan pasar yang pasar-pasar besar ada juga pasar-pasar besar di Malaysia gitu kan tapi yang kali ini kita lihat adalah pasar-pasar yang portable kita bongkar pasar dia pak lo nih jual buah kurma buah tamar ajwa buah untuk belum puasa ini beli siap-siap disini ada ayam gunting ayam baru goreng bedanya pasar di Indonesia dan Malaysia juga kita bisa lihat dari segi makanannya pasti itu beda ya guys ya mungkin teman-teman bakalan sama lah gitu kan enggak beda aja kalau saya lihat pasti ada makanan-makanan khas tanah dan juga makanan-makanan khas Indonesia itu gak bisa disamakan pasti ada bedanya seperti itu oke ini pak lo nih dia banco air kat sini air kopi air balang air kopi air teh dan air banco kat sini kalau minta teh ais ada juga dia jual kuih krih kat sini dengan sipit sirap plastik ini ada jual buah-buah buah-buahan oke ini ada jual sayur kampung lagi buah kedai ada buah kenoak buah apa kau ingat sini guys buah apa sih ini yang ini dah kupas berapa pinggan 3 ringgit oh apakah kacang ini isinya eh sayur kampung ini petai petai-padi kiri macam mana kiri macam mana petai ni 4 keping 5 ringgit 4 keping nak murah dah kalau 100 apa makcik nak tolak tak ada barang ni makcik nak tolak tak ada barang ni makcik nak tolak ni oke tengok makcik ni tengah duk duk potong kucuk paku semua ikan kolomuda tu dia tengah duk rejir bagi segar 1 tahun katak 10 ringgit 10 ringgit musim ni kot sekarang banyak banyak saya suka buat rebus rebus buat nyentu tu cara orang hajir selesai videonya dan itulah tadi pasar pagi yang ada di Indonesia dan juga pasar pagi yang ada di Malaysia kita boleh melihat juga bahwasannya kalau di Malaysia itu tidak ada ibu-ibu yang pakai helm kalau di Indonesia banyak ibu-ibu pakai helm kalau kita lihat juga lebih rapi penataannya kayak parkirnya kayak pasarnya kalau di Indonesia masih tradisional banget masih di depan-depan seperti itu setelah kan di Malaysia sudah di tanah padang seperti itu maksudnya tanah yang sudah diutuskan di situ dan ada tenda-tendanya nah lebih rapi kalau yang dijual itu juga ada ikan ada masakan-masakan dapur bububu dapur sayur-sayur seperti itu dan aneh mendapatkan buah yang tidak ada di Indonesia saya kurang tahu juga saya seumur hidup nggak pernah lihat buah apa itu sayur apa atau buah yang kayak gini itu itu aneh di Malaysia itu ada di Indonesia nggak ada saya belum pernah lihat di pasar sini nggak pernah lihat nah gitu oke itu dulu videonya silahkan menurut teman-teman apa saja yang boleh kita ambil daripada video ini silahkan komen di bawah saya memiliki untuk diri apabila ada salah katanya mau dimaafkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lelamat menikmati hey Terima kasih.